Nomor dua, besaran turunan berikut ini ya, mengandung besaran pokok, masa, panjang, dan waktu. Nah, berarti berat, berat itu benar, kalau volume ini dia panjang. Benar juga ya. Eh, tapi kalau volume hanya panjang aja, dia masa panjang waktu. Kalau gaya itu benar, momentum juga benar. Kalau percepatan, hanya panjang dan waktu. Kalau impuls itu benar. Kalau kecepatan hanya sama panjang dan waktu. Kalau percepatan sama panjang dan waktu, kecepatan juga panjang dan waktu. Jadi, kalau yang mengandung ketiganya, karena kan gaya, gaya itu kan lambangnya F. Dia satuannya, rumusnya adalah M kali A kan. M itu kan kilogram, A itu adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian kalau momentum, itu adalah M kali V. Berarti M itu kilogram, V itu adalah meter per sekon. Jadi, jawabannya adalah yang B. Oke. 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 Terima kasih. Oke. Terima kasih.